Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi dengan saya Ririn Kali ini saya mau berbagi masak Yaitu paling gampang Yang disukai seluruh Taiwan sama Hongkong Yaitu bawang bombay ditumis sama telur Ini udah menu hari-hari itu bagi orang Cina Oke kita potong-potong dulu bawang bombaynya Ini sudah aku potong Setelah dipotong tipis-tipis gini Aku mau bagi tiga bagian Setelah dipotong Dan ini separuh bawang bombay Separuh lebih dikit ya Terus saya mau tumis pakai telur tiga Dan bawang Daun bawang sedikit Nanti aku mau tumis Ini jadi satu Maaf ya teman-teman Waktu masukin bawang bombaynya Itu tadi lupa Tidak nyalain videonya Jadi baru sekarang ini Nyalain terlambat Pertama kita tumis Bawang bombaynya Yaitu kalau sudah matang Dimasukin daun bawang Ditumis-tumis Dulu itu bawang bombaynya ya bun Soalnya kalau dicampur sama telur langsung itu Kayaknya masih mentah Terus itu nanti Kalau nggak suka bawang bombay itu Kurang matang Kemungkinan ada yang nggak suka Jadi aku tumis-tumis dulu Setelah matang Baru aku kasih ke Tekan telur Gitu Dan setelah dimasukin telur itu Harus diaduk terus ya bun Supaya tidak lengket Di itu wajan Di teflon Biasanya kalau didiamin gitu Kan Yang bawah itu cepat matang Cepat lengket Jadi Aku itu selalu Aku aduk-aduk Pakai sumpit Begitu Terus setelah Sudah itu Sudah mengental Sudah nggak berair Itu baru aku ratain Terus didiamin Jadi Jadi Ya nggak Itu Nggak kempiar Gitu juga Masih bisa Kempal Ajal tidak terlalu Kematangan Ngaduknya Dan seperti biasa Saya selalu memotong Memotong-motong dulu Masih di Teflon Saya potong-potong Begitu Soalnya Kalau dibalik itu Lebih enak dibalik Ya Kalau utuh itu Dibaliknya itu Susah Terima kasih Terima kasih Ini sudah siap ya bunda Kalau tidak mau terlalu Itu Coklat Bisa diangkat Lebih awal Selamat mencoba Resep dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di